Pemirsa Wakil Bupati Tabalong mengingatkan agar pengadaan barang dan jasa di jajaran Pemkap Tabalong memenuhi prinsip efektif dan efisien, serta transparan dan akuntabel. Hal tersebut ia sampaikan saat membuka bimbingan teknis peningkatan kinerja pengadaan barang dan jasa pada 23 Desember 2021 di Tanjung. Wakil Bupati Tabalong Mawardi membuka bimbingan teknis peningkatan kinerja pengadaan barang dan jasa pada pejabat pembuat komitmen dari seluruh perwakilan SKPD di lingkungan pejabat Pemkap Tabalong. Melalui kegiatan ini Pemkap Tabalong menginginkan persepsi para PPK dalam perencanaan pengadaan barang dan jasa. Dalam kesempatan ini Mawardi mengingatkan PPK untuk melakukan pengadaan barang dan jasa dengan memenuhi prinsip efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pasalnya prinsip tersebut sangat berperan dalam kelancaran pelayanan publik dan pembangunan daerah. Sebagai kepala daerah saya berharap terkait pengadaan barang dan jasa yang sebelumnya sudah kita lakukan dengan baik agar terus ditingkatkan terlebih dalam memenuhi prinsip efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Mawardi berharap melalui BMTek ini, pejabat pembuat komitmen memiliki pandangan yang sama dalam perencanaan pengadaan barang dan jasa. Sehingga transparan dan sesuai prinsip serta etika pengadaan barang dan jasa. Maria Upah, TV Tabalong melaporkan.